Intro Jadi selalu ada poin, sesuatu yang selesai di kepala dia akan diterbitkan lewat alat-alat artikulasi mulutmu dan bahasa tubuhmu akan berbunyi itu Anda baca ini bikin orang bosen padahal Anda bisa ucapkan jadi jangan ikuti cara Jokowi, baca aja gak bisa tetapi Anda taruh disitu berbagai macam isu yang ada di koran, headline Israel versus Palestine, gak ada Israel versus Palestine disitu yang ada adalah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, partai likut versus Hamas itu dasarnya kalau Israel dipimpin partai buru gak begitu polisi partai buru, pasti dia mau damai itu pentingnya detail di kepala itu intinya kan, sionis jadi coba baca lebih detail itu yang kedua soal dinasti memang ada dinasti politik menurut kamu, ada dimana dinasti politiknya dinasti itu darah biru yang sekarang darah kotor itu bedanya jadi oke, tetap semua isu itu itu yang kita sebut sebagai dari awal pemilu ini direncanakan untuk curang artinya at all cost Jokowi gak mau sedikitpun dia lalai atau ya lalai istilahnya tidak teliti sehingga dia akan pastikan apapun akan dia ambil sebagai resiko Anda fakultas hukum Anda ngintip misalnya ada upaya sekarang untuk merevisi undang-undang mahkamah konstitusi isunya adalah batas usia hakim itu akan dibikin 60 tahun nah hakim-hakim yang dibawah 60 tahun itu akan diberhentikan sekarang kita lihat isu politiknya apa saldi isra itu belum 60 tahun saldi isra punya potensi untuk mempersoalkan hasil pemilu kalau curang nanti maka dari sekarang dia mesti dihentikan kan busuknya disitu kan dibikin juga KPK sama aja tuh KPK sekarang diganti lalu orang berharap oke KPK akan mampu untuk ketua KPK yang baru akan mampu untuk menangkap Harun Masiku soalnya bukan ketua KPK KPKnya sendiri ada bagian dari kepentingan eksekutif kan KPK statusnya sekarang dibawa presiden bukan lagi lembaga yang kita rancang di awal reformasi untuk independen itu jadi itu dasarnya jadi saya ingin supaya teman-teman di fakultas hukum melihat variable politik di dalam regulasi itu itu dasarnya itu dan kita tahu bahwa ada prinsip dalam ilmu hukum bahwa UB Societas IBIUS dimana ada masyarakat disitu ada hukum masalahnya sekarang hukum itu dibuat untuk menjebak peristiwa federal politik atau sebaliknya peristiwa politik diasuransikan ke dalam kasus-kasus hukum itu soalnya kan coba beberapa teman yang udah semester akhir-akhir coba tulis skripsi ini banyak data tuh bagaimana hukum diselundupkan untuk kepentingan politik dan bagaimana politik mengasuransikan hukum demi kepentingan kekuasaan setiap upaya untuk menangkap korupsi selalu ada momentum politik disitu jadi kalau Pak Jokowi ini saya memimpin pemerintah iya tapi anda memimpin untuk menunggu tuker tambah politik nah itu pentingnya semangat kita hari ini untuk bicara harus menimbulkan semacam keinginan untuk menulis keadaan hukum dan politik kita hari ini banyak isu sehingga mungkin ini semester ini akan banyak skripsi dari Ust. Pancasila yang menghubungkan bagaimana hukum itu direndahkan hanya sebagai alat tuker tambah politik nah kalau itu anda lakukan saya kasih anda semua anak Ust. Pancasila itu A minus lah A untuk pengetahuan minus untuk kelakuan oke yang ketiga tadi Mas Omar ya ide netralitas dengan sendirinya batal ketika sistem pemilih itu diarahkan melalui kepentingan cawe-cawe presiden kan dari awal udah tau ide itu jadi kita mesti mulai dengan pikiran final bahwa hari pertama adalah hari pertama dibujukkannya perencana kecurangan itu dasarnya bukan dengan kekuatan fisik tapi dengan infiltrasi ke dalam pikiran manusia pikiran manusia 40 ribu kepala desa diangkut dari seluruh Indonesia ditaruh di GBK untuk di brief dan kemudian setelah mereka pulang camat jadi dari awal desainnya adalah perencanaan kecurangan nah karena itu apa yang mesti dilakukan misalnya fakultas hukum Universitas Pancasila tulis surat pada KPU tulis surat supaya mengundang pengamat pengamat fakultas hukum Universitas Pancasila bikin surat resmi ke bawah selu untuk mengundang pengamat asing Clinton Foundation Jimmy Carter Foundation British Council LSM yang ada di Australia itu untuk menunjukkan bahwa dimana-mana di seluruh dunia pemilihan umum itu ada kepentingan seluruh umat manusia bukan seluruh kepentingan Indonesia kan wilayah demokrasi lagi kita perluas mereka yang ingin mengelangi demokrasi itu memberi batas supaya kita jangan diamati oleh pengamat asing itu artinya kita mau berbohong itu dasarnya kan kalau pemerintah bilang enggak Indonesia punya sistem sendiri tidak boleh ada pengamat asing kenapa enggak boleh bukankah demokrasi itu adalah wahana dan wacana dunia bukan cuma Indonesia demikian sebaliknya pemilu di Malaysia pemilu di Thailand bahkan pemilu di Argentina yang sekarang juga masuk dalam menjebakkan militerisme mestinya juga dievaluasi oleh Indonesia tapi bagaimana Indonesia mau diterima sebagai evaluator pemilu luar negeri kalau sistem pemilu kita sendiri dari awal dinyatakan sebagai potensi kecurangan dan proto atau kripto otoriterisme oleh media asing jadi kumpulkan semua kritik dari dalam negeri dan luar negeri pulih surat bikin petisi pada Mbak Waslu kami ingin pemilu yang bersih oleh karena itu undang pengamat asing karena kami tidak percaya lagi dengan pengamat dalam negeri ditolak pasti ditolak tapi jadi kontroversi ada poin di ucapkan oleh Fakultas Hukum atau bikin semacam joint statement dengan Fakultas Hukum UI Fakultas Hukum dekat-dekat sini aja borobudur apalah tuh supaya dunia kampus itu mendorong pemilu yang bersih supaya kita tidak segera ngomel tulis surat pada Ganjar tulis surat pada Anis tulis surat pada Prabowo mari kita bikin joint statement semacam kaukus untuk kepentingan pemilu yang bersih itu kita tunggu siapa yang mau ikut siapa yang gak mau ikut panggil konferensi PR terangkan si ini gak mau ikut si ini gak mau ikut undisasi ini penakut undi penakut UI penakut Gajamada apalagi jadi itu intinya tuh kita bangun solidaritas saya cerama disini ya oke tetapi musya ada langkah itu dasarnya tuh terima kasih oke terima kasih mas Fad tapi ini Pak kalau tadi dikatakan bahwa hukum kita tadi dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik dan bahkan memberikan semacam kayak legitimasi dan justifikasi bagi kepentingan politik itu sendiri bukannya itu kan sudah berlangsung dari zaman klasik ketika Socrates bilang bahwa pemimpin tuh harus philosopher king kemudian dia merevi sendiri pendapatnya dengan mengeluarkan konsep second base state bahwa pemimpin juga perlu pakai hukum supaya teratur toh itu gagal juga bahkan sampai hari ini itu terlihat nah apakah ujaran-ujaran seperti itu perdebatan kita selama ini dalam ruang publik sebenarnya hanya hanya mempermasalahkan soal etika dan moral sedangkan netralitas itu sendiri kan tidak pernah ada tergantung etika dan moralnya masing-masing pemilik kepentingan bukankah seperti itu seharusnya dulu memikir awal Yunani itu menganggap demokrasi itu bukan barang yang sempurna karena itu dia mesti juga didampingi oleh nomokrasi itu itu kekuasaan hukum tetapi ide di belakang nomokrasi itu mengandalkan demokrasi macet sepenuhnya padahal sebetulnya kita bisa hidupkan kembali narasi demokrasi melalui wacana yang sebut deliberatif demokrasi di jaman Yunani di Atena anggota DPR itu atau wakil rakyat itu tidak dipilih tapi diundih idenya apa kenapa cuma diundih karena ada semacam penghargaan siapapun yang terundi dia akan mewakili integritas etika yang sama dengan mereka yang tak terundi jadi ada prinsip primus inter pares sesuatu yang terpilih dia diunggulkan di atas yang pares yang sama kalau saya yang diundi saya pasti akan wakili teman-teman kalau Farouk yang diundi dia pasti akan wakili yang teman-teman juga demikian juga dia ada Rocky kalau dia terpilih dia akan wakili kita semua karena ada kesetaraan solidaritas bahwa etik itu first itu dasarnya tapi kemudian Plato Aristoteles apa lagi itu beredar ke wilayah Mediteranian dan dia lihat bahwa gak bisa itu manusia itu begitu di uji oleh materi oleh kemewahan berubat karena itu mesti dituntun dengan institusi yang namanya nomos nomos artinya the law hukum itu maka kita sekarang bicara tentang negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang berbasis hukum padahal sebetulnya semakin banyak hukum itu artinya semakin demokrasi tidak jalan coba kita lihat bagaimana kacau cara berpikir DPR DPR keluarin bills keluarin undang-undang dikritik oleh mahasiswa pancasila mahasiswa hukum pancasila soal apa omnibus law misalnya atau undang menyerba apa kata DPR silahkan bawa ke mahkamah konstitusi kan itu jalurnya kalau DPRnya punya otak dia akan hindari undang-undang dia itu diuji di mahkamah konstitusi itu artinya undang-undangnya buruk di Eropa di Amerika kerjaan mahkamah konstitusi itu mungkin setahun atau sepuluh tahun sekali ada kasus karena demokrasinya udah bagus DPRnya udah dipercaya kalau sekarang baru satu jam produk undang-undang DPR udah di judicial review oleh kontras oleh LBH oleh bantuan hukum pancasila kan itu artinya produknya buruk bahkan anggota DPR dengan bangga mengatakan kan ada jalurnya silahkan itu sama seperti Anda buat air mineral belum satu menit diproduksi udah ada racun disitu lalu si punya pabrik bilang oke silahkan buah ke lembaga konsumen memang artinya diakui bahwa produknya itu buruk kan kacau cara berpikirnya nah kemampuan berpikir seperti semacam ini dimulai dididik di fakultas hukum fakultas hukum yang dosenya itu tolol ya memang itu karena diajarkan di dalam hukum positif ada hak judicial review dari masyarakat sipil itu hak masyarakat sipil bukan anggota DPR yang carikan jalan keluar judicial review benar-benar legal reasoningnya gak jalan jadi akibatnya apa semua anggota DPR semua faksi disitu berupaya untuk memperbanyak legislasi dengan harapan nanti akan difilter di mahkamah konstitusi semakin banyak dia bikin produk undang-undang semakin jam dia untuk tadi bikin legal drafting duitnya makin banyak jadi kenapa ada banyak undang-undang karena ada harga setiap pasal apalagi kalau pasal itu terhubung dengan kepentingan ekstraktif industri dia sodorkan draft pertama supaya dibayar oleh oligarki supaya draft itu direvisi itu duitnya ada disitu titik koma itu bisa berubah dengan biaya oligarki itu dasarnya jadi kita mulai dengan memperbaiki itu dan memastikan bahwa fungsi dari DPR adalah menghasilkan diskursus demokrasi kalau demokrasinya baik hukum pasti berkurang itu trade offnya begitu kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya tetangga saya tidak perlu ancam saya dengan itu pohon mangga Pak Roki itu bikin kotor halaman saya maka tetangga saya datang dengan ke OHP siapa yang mengotori lahan tetangga itu bisa dinyatakan sebagai intervensi terhadap kebersihan tetangga lalu dia tuntut saya di pengadilan padahal tinggal biasa aja kan pohon mangga saya mengotori tetangga jatuh disitu daunnya maka saya bilang kita nego ya jangan perkarakan saya buah mangga separoh anda ambil tuh tapi jangan suruh saya bersihkan yang ada bagian anda kan gampang mungkin dia lebih senang kan tapi disini sedikit kecelakaan berfikir aja undang-undang ITE jadi anda bayangkan bagaimana kekacauan itu saya biasa naik gunung di gunung yang paling dekat naik gunung pangrango disitu satu waktu petani di gunung pangrango kepala desanya cuma lusan SD dia datang ke saya tuh saya lagi mau naik gunung dia tahan Pak Roki ada saya mau bicara sebentar kenapa? tadi pagi ada orang datang taruh patok di kaki gunung gede ini adalah proyek strategis presiden panik petani disitu karena mulai diisukan anda mesti pindah lahan padahal dari 70 tahun lalu dia bertanam singkong disitu kol wortel segala macem tiba-tiba satu pagi ada orang pasang patok ini proyek strategis presiden lalu kepala desa bilang begini ke saya Pak Roki kalau saya foto orang yang lagi patok itu apakah saya akan kena undang-undang ITE? undang-undang ITE jadi momok pada petani yang urusannya cuma wortel kangkung jagung disitu jadi anda bagaimana hegemoni regulasi itu masuk ke kepala si petani bahkan dia takut untuk memotret padahal hak dia untuk melaporkan bahwa itu ada perampasan lahan nah ini bagian bagaimana hukum itu menjadi bengis seolah-olah dengan taruh patok disitu oleh pejabat yang pakai seragam itu sudah menimbulkan ketakutan apalagi ditulis disitu ini proyek strategis presiden kata proyek sudah menakutkan kata strategis sudah menakutkan apalagi kata presiden jadi kultur hukum kita dibiasakan untuk debat akibatnya orang panik orang kecil itu takut bahkan untuk mempertahankan hak jadi takut hanya untuk memotret bahkan dia bilang begini kalau di foto saya bilang foto aja dari belakang iya Pak bisa di foto dari belakang tapi kan bisa dia pakai istilah kan bisa di riset di riset maksudnya nanti orang itu pakai teknologi foto buat menentukan bahwa ini saya tuh jadi anda lihat bagaimana warga negara yang harusnya berhak untuk mempersoalkan kebijakan negara takut pada aparat negara itu cuman ada di rejim dungu ini nah tahun ini tahun ini saya coba breakthrough itu dengan beberapa mahasiswa saya suruh mengkaji pakai Thomas Kuhn mengkaji pakai Derida mengkaji pakai Michael Foucault tapi itu mirip kayak berenang melawan arus nah saya butuh tips dari Bung Gerung terkait dengan pemukhtakiran pola penelitian mahasiswa yang bisa memunculkan daya kritis oke ya saya coba bongkar dimana kekonyolan itu berawal kalau anda baca semua draft undang-undang dan pelajaran-pelajaran tentang pengantar ilmu hukum sistem hukum Indonesia anda pasti mulai dengan satu nama yaitu Hans Kelsen Steubenbaum teori itu di dalam pikiran Kelsen semua sistem hukum harus diasumsikan diatur diatur oleh satu norma dasar Grund norm namanya atas dasar metodologi Kelsenian itu maka sistem hukum kita mencari-cari apa Grund norm kita itu bukanlah Pancasila Pancasila ada sumber dari segala sumber hukum mengikuti cara berpikir Hans Kelsen sekarang saya tanya pada dosen-dosen bahkan yang senior memangnya Hans Kelsen merumuskan Grund norm itu secara konkret pertanyaan itu dia gak bisa jawab Hans Kelsen mengidealkan hukum pada Grund norm dengan maksud memberi Grund norm itu kedudukan abstrak fiksional yang disebut Grund norm itu tidak boleh bersifat konkret supaya dia menjadi regulatif ideal nanti saya terangkan lebih jauh itu Grund norm itu harus se-abstrak mungkin sehingga hukum di bawah itu selalu punya kemampuan untuk mengakses Pancasila itu abstrak apa konkret konkret ada tanggal akhirnya 1 Juni dan disebutkan 5 sila itu jadi perdefinisi mereka yang memakai Grund norm sebagai landasan positivistik hukum Indonesia salah membaca Kelsen sekarang saya terangkan dimana salahnya Kelsen itu gurunya namanya Immanuel Kant karena itu pandangan Kelsenian selalu bersifat neokantian Immanuel Kant merumuskan nilai itu dalam kondisi yang abstrak buku dari Immanuel Kant namanya Pure Theory of Reason teori akal murni akal itu tidak boleh diendapkan dicarikan basis material dia mesti dijadikan sebagai istilah Immanuel Kant regulatif idol itu diikuti oleh Hans Kelsen yang bukunya juga berjudul sama dengan Immanuel Kant tapi dalam soal hukum Pure Theory of Law bukan Theory of Pure Law Pure Theory of Law teori hukum yang pure artinya dia hanya mengandalkan konstruksi antar norma norma ini mengatur norma di bawahnya norma di bawahnya tapi tidak boleh dikonkritkan bahwa norma di atasnya justru lebih abstrak kacaunya disitu berkali-kali saya terangkan dalam semua seminar tetapi masalahnya adalah mereka yang membaca Kelsen membaca saduran terjemahan kacau dari Hans Kelsen apalagi kalau saya suruh Anda belajar Kelsen Anda baca Immanuel Kant enggak dia berkata siapa itu Immanuel Kant loh itu gurunya Kelsen tolol jadi bagaimana termasuk di BRIN pusat-pusat ini tempat dia belajar Universitas Indonesia itu yang paling bodoh tentang Hans Kelsen ya saya ngerti itu legal philosophy 15 tahun masalahnya ada pada sumber pertama yang dimulai awal tahun 70 ketika mesti dicari semacam Stephen Baum itu dasarnya nah karena itu bagus sekarang orang mulai mengganti paradigma itu dengan critical legal studies feminist point of view Foucauldian analysis deridean segala macam itu namanya cara baru untuk memanfaatkan pot hukum itu dicegah menjadi bagian yang pro kekuasaan pasti kalau Anda analisis hukum dengan versi Foucauld pasti itu adalah kritik terhadap kekuasaan Anda analisis secara deridean pasti itu untuk mendekonstruksi sistem hukum yang positifistik itu jadi banyak hal nanti lama-lama saya kasih kuliah filsafat hukum nanti aja lain kali saya kira itu poinnya peran ideal seorang perempuan yang kritis itu seperti apa sekian terima kasih itu beban peradaban dari 25 abad lalu Aristotel bilang begini perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar jadi dianggap otaknya gak bertumbuh tubuhnya bertumbuh satu waktu di abad 13 abad 14 ada seorang perempuan ingin jadi lawyer di Itali ingin menyelesaikan disertasinya supaya dia punya hak untuk mengajar juristasnya menembayangkan tahun 1300 kebiasaan di Itali laki-laki yang tidak jadi dosen dia diuji oleh empat orang profesor sekarang si perempuan yang minta di uji disertasinya perempuan pertama yang menerobos kekuasaan patriarki dihalangi dengan aturan bahwa Anda hanya boleh lulus kalau di uji oleh seribu profesor selama 40 hari kan kurang ajar dan si perempuan itu lulus mana lebih pintar perempuan itu yang di uji seribu profesor 40 hari atau seorang laki-laki yang hanya di uji oleh empat profesor yang pasti temennya juga sembilan S39 yang uji bukan jadi yang Anda tanyakan tadi biasanya disebut politik misoginis politik kebencian terhadap gini gini itu artinya perempuan mi itu artinya kebencian pada perempuan misoginis artinya sikap membenci perempuan dengan menganggap perempuan itu lemah saya kasih contoh kira-kira 10 tahun lalu ada semacam skandal di Amerika rektor universitas harvard melarang mengucapkan sesuatu yang menyakitkan seorang perempuan yang gendak dinobatkan sebagai profesor di bidang matematik kata rektor itu buat apa perempuan jadi profesor matematik kan perempuan gak bisa berpikir abstrak di Amerika mengucapkan hal semacam itu bukan deli tetapi feminis Amerika marah pada si profesor dan akhirnya si profesor sadar bahwa dia sedang mengkina kemampuan perempuan maka dia menguntukkan diri jadi di Amerika mengkina perempuan bukan deli tetapi dia dapat hukuman sosial maka si rektor ini mengundukkan diri sebaliknya di Eropa mengkina perempuan itu deli kenapa? karena ada pengalaman historis di abad pertengahan ketika semua perempuan yang mampu berpikir dan memproduksi barang dari dalam rumah tangganya dianggap sedang bersekutu dengan setan lalu terjadilah yang ada tahu sebagai pembuan perempuan-perempuan yang dianggap sebagai witchcraft nenek sihir ada kurang lebih 150 ribu sampai 300 ribu perempuan Eropa di abad tengah yang dibakar hidup-hidup karena mempraktekkan ilmu pengetahuan atas laporan gereja katolik pada waktu itu dianggap kalau perempuan itu cerdas itu berbahaya bagi gereja katolik karena mereka akan mengganggu konstruksi patriarkis dimana gereja itu dikuasai hanya oleh laki-laki jadi anda bayangkan stupidity itu ada dalam pendapatan kita yang mengkhina perempuan padahal sebetulnya kalau kita bandingkan memangnya perempuan lebih lemah dari laki-laki kalau Pak Rocky misalnya namanya Rocky beras kuat rock bisa menstruasi hari kedua dia pingsan karena sistem fisiologi tubuh laki-laki tidak didesain untuk menahan rasa sakit yang sifatnya misri tubuh laki-laki mampu menahan rasa sakit secara fisik namanya pain tetapi batin itu hanya ada sakit batin itu hanya ada pada perempuan kalau dia direndahkan dia tidak merasa sakit fisik tapi sakit psikis dia tidak bisa lawan karena untuk mengucapkan perlawanan dia mesti meminjam tata bahasa laki-laki karena itu dia gugup dan gagap untuk bertengkar dengan laki-laki kenapa? karena gramarnya gramar laki-laki kalau Pak Rocky bisa melahirkan bukaan ketiga dia mati karena strukturnya tidak didesain untuk mengalami penderitaan saya bedain antara rasa sakit itu namanya painful rasa sakit fisik kayak dicubit ditampar segala macam tapi penderitaan itu hanya ada pada perempuan namanya misery itu dasarnya dan dalam riset terakhir kecerdasan itu datang dari gen perempuan bukan dari laki-laki jadi kalau Pak Rocky pinter Rocky yang sebelah sana itu karena ibunya pinter kalau ibunya pinter karena neneknya pinter kalau kakeknya pinter karena neneknya pinter kenapa begitu? karena di dalam sejarah evolusi perempuan harus mempertahankan peradaban karena itu dia melahirkan generasi jadi yang bisa bertahan hanya yang datang dari rahim perempuan itu filosofinya sekarang semua kita lahir dari rahim perempuan tapi begitu kita lahir kita pindah ke rahim laki-laki rahim laki-laki itu namanya kabinet APBN partai LSM itu namanya rahim laki-laki yang tidak paham tentang yang disebut justice jangan ajari perempuan dengan teori keadilan John Locke John Rawls John Mukidi karena perempuan sejak awal dia sudah mampu untuk membagi keadilan sejak dari rahimnya begitu dia mengandung dia membagi nutrisi dengan calon bayinya dia membagi kecemasan dengan calon bayinya dia membagi kebahagiaan dengan calon bayinya laki-laki tidak punya pengalaman membagi kebahagiaan membagi keadilan dengan kata lain politik itu hanya berguna dan bermutu kalau di asuh berdasarkan etika kepedulian yaitu ethics of care laki-laki tidak kenal ethics of care laki-laki hanya mengenal ethics of right itu bedanya jadi kalau anda ucapkan itu itu memang kegelisahan peradaban nah karena itu di dalam ilmu hukum sekarang dikembangkan oleh orang semacam Martinus Baum tentang feminist point of view feminist jurisprudence feminist legal studies untuk memasukkan dimensi ethics dimensi keadilan di dalam legal reasoning semua draft undang-undang kita dibuat oleh laki-laki kalau perempuan ikut disitu dia mengikuti cara laki-laki membuat hukum legal drafting kita selalu bersifat logis sistematis coherent itu adalah bahasa laki-laki sementara aspek justice tidak diimplai ke dalam sistem itu padahal sebetulnya perempuan setiap dia bangun pagi dia udah bertemu dengan ketidakadilan seorang ibu bangun pagi dia udah mulai menghitung ada berapa uang di dompetnya untuk disiskan bagian nanya lagi sekolah paut dia udah pusing dia mesti atur dia jajan suaminya kalau pulang harus kopinya udah tersedia jangan sampai dia digampar oleh suaminya itu dasarnya dan si ibu ini masih memikirkan apa yang akan terjadi dengan anaknya setelah presiden Jokowi misalnya mengucapkan bahwa akan ada bonus demografi padahal hari ini hutang 50 juta hari ini prevalence stunting itu dari 4 bayi 1 pasti kekurangan gisi jadi kalau Jokowi bilang ada bonus demografi itu omong yang kosongnya besar sekali bagian mungkin ada bonus demografi kalau 1 bayi yang lahir hari ini dari 4 bayi 1 pasti kekurangan gisi namanya stunting setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang luar negeri itu kata menteri keuangan sering mulai jadi coba kita survei cepat-cepat misalnya ibu-ibu yang lagi hamil atau mahasiswi yang lagi hamil bisa aja senang gak kalian kalau lagi hamil oh kami gembira akan ada generasi tumbuh dari rahim kami itu bagi perempuan yang hamil wajahnya itu sangat bahagia karena merasa ada harapan masa depan tapi coba tanya surveinya pada si bayi bayi kamu lahir gak? bayinya bertanya pada indikator misalnya atau survei smrc apa kondisi real saya kalau saya lahir lu katakan kepada si bayi bayi kalau kamu lahir kamu potensi kena stunting artinya otakmu tidak akan nyusut 25% dalam formative years dalam masa pertumbuhan oh oke apalagi itu begitu anda lahir anda harus bayar hutang Jokowi 50 juta apa kata si bayi biarkan saya bermukim di rahim ibu saya dia gak mau dilahirkan itu yang tadi disebut sebagai tidak ada harapan di depan itu per hari ini ada 60 juta potensi pemuda Indonesia yang ngangkur di 2034 di 2030 sampai 2045 tahun emas bagaimana menampung dimensi itu pekerjaan bisa bisa setiap pertumbuhan ekonomi 1% akan tersedia lapangan kerja 400 ribu ekonomi kita dipus 5% itu hanya bisa menampung 5x 400 ribu 2 juta pemuda Indonesia lalu yang 58 juta mau dikemanain jadi dari awal Jokowi udah berbohong tentang bonus demografi satu-satunya bonus demografi hanya didikmati oleh Gibran selamat menikmati oleh selamat menikmati oleh